Hai semuanya gimana kabar kalian temen-temen semoga selesai, semoga baik-baik aja jangan lupa makan yang banyak, hari ini kita akan konten BDSM lagi bersama analis-analis handal kita yang lain dan tak bukan adalah, gak usah tak sebutin kalian pasti semua udah kenal gitu ya jadi aku mau kenalin langsung aja guest star kita harinya adalah udang udangnya ini diolah dengan sterilisasi luar biasa yaitu digodok loh digodok dengan suhu tinggi tuh bakteri mati semua loh kalau dibakan apakah bayi? baik kalau digoreng? enggak kenapa? kan minyak oh iya betul, kolesterol nanti cocolannya ada macam-macam yang pertama ada bubur bayi ini enak banget guys sumpah iya pak, kalau campur udang udah masuk kan anak kacung udah lucu hehehe jangan salah anak kacung tuh kan makannya campur-campur di alis iya tapi aku punya bubur bayi kacang merah jadi yang pertama adalah bubur bayi instan beras apa mas? beras merah campur brokoli tapi menurutku gak ada brokoli-brokoli cuman emang ada hijau-hijau nya gitu loh ini enak guys yang berikutnya ada saus pedes terus ini ada coklat bubuk yang ini ada minuman berbakteri baik terus yang terakhir ada ikan kaleng ikan kaleng yang warnanya merah iya ikan kaleng yang warnanya merah jadi selamat menikmati para analis semoga kalian tenang di alam sana oke wow yang pertama cocok harus ini dulu ya oh yang pertama bubur bayi ya hehehe kebandingkan yang kerang tadi lebih matikan yang ini ya ke arah akhirat hehehe 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 david tuh gak pernah memuntahkan apapun loh guys dari BDSM kita yang pertama bentukannya suka utah-utan bayi tuh david masih bisa bilang ja iso dilek coba kenapa kok anda mendelek-mendelek definisinya ibu-ibu ngomong bubunnya kurang banyak gitu apa ya kalau di rate 1-5an das david hmmm ini saya baru pertama kali ngomong minus minus 1 minus dav minus 1 lah minus 1 oke silahkan selanjutnya amin oke silahkan langsung bubur bayi yang enak sekali emang lembeknya dapet hahaha lembernya dapet ambisnya dapet ya apa mas Ami? hehehe yuk bisa yuk bisa yuk gue rasa mas gue rasa dideskripsikan mas nyami enak kan enak tuh makanya gak usah berekspetasi aneh oke tolong 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 wuuh kret dong kret tiga cuki david hahaha jadi bisa dimakan dong bisa bisa tiga das david tiga das david oke next mas lu mas next orangnya oh next orangnya oke silahkan bapak pejabat oke huh enak tau mas pamis banget aduh bunya bro tas bro everything is ok bro 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 everything is ok bro 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 mau tau gak rasanya kayak apa dan alam tau kalo dirit satu sih satu satu das david teruk banget baiklah jadi sebenernya aku tuh gak suka udang dari teksturnya gak suka kalo digoreng aku suka bubur aku suka bubur bayi apalagi ini tapi udangnya aku gak jamin aku bisa tahan enol das david terlalu anyep bea rasanya bahasanya terlalu anyep amisnya enggak sih tapi anyepnya tuh jadi kayak makan daging hidup gitu oke ini oh di kombinasi laut cebd jauh biar aromanya tercium lu diem dan Oke berarti yang satin dulu ya, berarti kita coba Beautiful Indonesia Terangkan? Terangkan lah Terangkan lah Terangkan lah Terasa nih kayak jadi peliharaan ya Soalnya aku pernah nyoba sekali Penasaran dengan makanan kucing, tak campur sama nasi Hampir setipe sama yang Gimana? Red-red dong Mungkin bagi yang suka amis, mungkin masih satu lah, satu atau setengah lah Kalau yang gak suka? Ya hancur lah, minat Cuman buatkan aku Ini enak mas, kalau ini enak Kalian harus coba, ini dicampur sama ini Ini apa? Campurkan kaleng Joss, ini cuman gak dikasih garam mbak Dari satu sampai lima aku kasih 10 dash delt Ini enak banget pokoknya Kalian harus coba pokoknya Jangan kaget kalau awi menyukai ini sama ini Kalian punya turunan mas Oke, wah ini enak sekali Luar biasa, luar biasa Masih daging Masuk ya? Masuk ya? Masuk, kurang ada garam, tomat, bawang Ini lima dash davi boleh lah? Lirai kan? Lima dash davi nih Oke, paling susah menampilkan wajah excited ya kali itu Jilami nih, jilami Gak ada rasanya Gak ada rasanya Gak ada rasanya Gak ada rasanya Tapi cocok kah? Bisa, iya menurutku bisa Paduanya amis-amisnya sama Tapi gak ada rasanya Jadi kayak makan itu cuman ada aromanya aja Gitu, serius Gak ada pak? Gak ada rasanya Gak ada rasanya Gak ada rasanya sama sekali Oke kita coba Di mulak-woleh kayak melumuri tepuh gitu Lus? Ah, wangi sih Enak Udah enak Aaaa Masih berangas sih Ini minuman berbakteri baik Woooo Lactobasili Lactobasili Basilimax Gimana, gimana? Rasanya? Rasanya gimana? Manis tapi aromanya amis hahaha manis tuh pas ketelan tegoroan cairan susunya, tapi begitu udangnya menyangkut masih dikunyah, amisnya jadi senempel jadi ratenya berapa? ratenya... empat lah ini empat? karena masih ketelan susunya susu mbak cari rasanya gini ya masih ada kulitnya loh gak apa-apa aku bisa makan kulitnya oh setia anjing enak, ada asamnya gitu loh beneran, jadi ini ada asinnya amisnya, dicampurkan dengan ininya baby hahaha 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 kenapa? kenapa? jadi asamnya dicampurin tuh kayak kayak udang yusup gitu loh mbak hahaha alright, 0,5 dash dafi hiiiiih oke oke kita lanjut ke babak berikutnya susu berbakteri baik katanya tapi kayaknya jahat kalau bertemu dengan udang bu wuuu haaa eeeh 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 heeeh trit 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 0,00000 00000 berarti ini lebih parah daripada yang orang campur tau coy ya aduh rasa susu fermentasinya justru itu masalahnya enak kalau lebih lama nyelupinya mungkin lebih enak sih paling bisa dinikmati dari yang tadi meskipun enggak tesnya nggak maksimal ya satu apa anjing senyumnya tuh mengartikan banyak hal pahit amis campur ini cocok buat kalian yang benci sama tangga kalian nah subukan mati tangga kalian weightnya mungkin minus tiga aku anggap ini tepung terigu ya kita langsung coba seharusnya tuh muntah tapi karena itu pain jadi ketolong gitu di lidah malah kayak gitu aku korent ini kayaknya terbaik dari antara semuanya aku kasih lima desa ganti aduh kok tak hambur sih woblo caranya gini nih dibulet-bulet abis itu goreng ini kayak pernah ambil tanah gitu mainan tanah zaman kecil kita ketai mas penasnya ya betul kita ketai mas kita kita enggak mau makan emang jahe kok gak kasih sayur nah ini kok meneras di dunia lo pertama masuk gue tupai habis itu disusul dengan rasa amis itu lah daripada bener kan sebenernya itu asong catnya belum tidak punya kepala yang tidak layak kepala terbitat Jangan coba Jangan coba Jangan coba Jangan coba Tau kentung rokok Itu rasanya Jangan coba Jangan coba Whatsapp Berbeda 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 Berhenti mengunya, boleh pelan menyanya Gimana sih bisa hobur Tadu 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 Siapa rentnya? Tujuh setengah Enak, enak, tujuh setengah Sepuluh buka apaan, Nanti? Tadu Mungkin kalau goreng apa Benar Ini semua Yang paling oke Paling oke nih Yang paling gak enak Jangan coba Tentu artinya Rasanya gitu Gampangnya kalau sambelnya Gua pedas mas Mas pedas mas Katanya orang maling mata Gak pedas Ini yang terbaik Berantara semuanya Ini sambelnya enak Bersambung Ini makanya enak Jadi dibandingkan yang lain Ini yang paling enak Ini yang paling enak Ini yang paling masuk akal Yang paling gak enak tuh yang air Susu Yang ada bakterinya Nah Tiga ngeselin Tiga ngeselin Terakhir Disini Banyak nih Oke Banyak Enak banget Banyak 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 Alang Banyak 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 Kalau Banyak Banyak Yang paling gak enak Yang paling gak enak Ini dong Yang paling gak enak Yang paling gak enak tahu nggak apa kurus BPJS yang paling gak enak itu yang tadi sairan putih berpreventasi berpreventasi paling gak jelas makanya tadi minus yang paling enak kalian harus coba masa api badannya besar menuris pasti suka sabar jadi pasti yang buruk kita coba oke tapi kayak alas menurutku bener tapi karanya juga goreng ya nih ada yang minyak-minyaknya gitu oke tapi kalau ini kurang menyatu gitu balik lagi dong buat ini gimana ya? perutku kurang menyatu ya terlalu tasty, seharusnya terlalu enak banget tapi kalian bisa lihat balance-nya malah mending yang susu kato marcellus saat itu nah paling gak enak yang teman terimakasih para coba dulu dong coba dulu dong iya jangan lantaiin aku soal gede ya pak, apa? perpayaan perpayaan iya iya sih enak ke goreng betul ya enggak sih, aneh kan harusnya ketutung sama ini tapi tuh aneh-anehnya itu mendominasi bener, enggak ngatu kan teman-teman bagus ya jadi buat kalian kalau punya ide campurnya apalagi yang lebih eksen, yang lebih gak worth tapi ingat, yang nyoba itu manusia ya jadi minimal gak sampe mati oke langsung dibawah, see you in next video, bye bye